Raja Wali Hitam Jilid 10. Tinhan menggeleng kepalanya perlahan. Aku sendiri masih belum tahu benar. Akan tetapi kalau aku tidak salah membuat perhitungan, yang melakukan itu tentulah orang yang amat membenci kepada aku. Di antara para tokoh besar banyak yang membenci aku, Syangko. Aku akan melakukan penyelidikan kepada mereka, terutama Syangko Anbok. Dialah yang mengumpulkan para tokoh sesat dunia Kangowo untuk bersatu dan mereka kini berbalik menjadi antek-antek pemerintah mancu, akan tetapi engkau berhati-hatilah, Hante. Mereka itu lihai sekali, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Aku sendiri akan membantumu membuka matu dan telinga untuk mencari tahu siapa pembunuh itu, baik dan terima kasih, Syangko. Sekarang sebaiknya kita berpisah mengambil jalan masing-masing, baik, selamat jalan, adikku. Eh, sebuah pertanyaan lagi. Bagaimana dengan hubunganmu dengan Nona So Li Chin Tin Hon terkejut dan mukanya beruah? Merah. Hubungan apa maksudmu, Syangko? Tin Syangko tersenyum. Jangan pura-pura. Engkau saling mencinta dengan Nona So, bukan bagaimana Syangko bisa mengetahuinya tentu saja aku tahu dan diam-diam aku merasa girang. Ia memang pantas menjadi jodohmu, Hante. Dimana ia sekarang di Hang San, di rumah ayah ibunya, dan hubunganmu dengannya? Ah, baik-baik saja. Syangko, katanya akan tetapi di dalam hatinya ingin dia menangis ditanya tentang hubungan cintanya dengan Li Chin. Kedua orang kakak beradik itu lalu berpisah. Belum lama mereka berpisah, Tin Syangko yang berjalan senaknya mendengar seruan orang dari belakang. Chia Tai Hiap Tin Syangko berhenti melangkah, menoleh dan jantungnya berdebar-debar melihat siapa yang berlari-lari menyusulnya. Mereka itu bukan lain adalah Kua Chiang dan putrinya, Kwe Li Hwa. Chia Tai Hiap, perlahan dulu teriak Kwe Chiang dan tak lama kemudian kedua orang itu sudah berada di depan Tin Syang. Ketika pandang matu, Tin Syangko bertemu dengan pandang matu Li Hwa, kedua pandang matu itu berlutut sebentar kemudian wajah cantik manis itu menunduk kemarahan. Ah, kiranya Paman Kwe dan adik Li Hwa, kata Tin Syangko dengan suara gembira. Chia Tai Hiap, kami berdua sengaja menyusulmu karena kami ingin mohon maaf atas tindakan kami yang tidak mengenal Budi, kata pula Kwe Chiangko dengan sikap sungkan dan merendah. Eh, apa yang Paman maksudkan tanya Tin Syangko? Kami berdua sudah menerima pertolongan darimu ketika kami dikeroyok perampok, akan tetapi sebagai balas jasa kami malah melaporkan kepada para HWSO Syao Lim Pai karena kami mengira bahwa engkau adalah Hek Tiau Weng Hiong yang telah membunuhi para pendeta Syao Lim Pai. Tin Syangko tersenyum dan kembali pandang matanya bertemu dengan pandang maceli Hwa. Ah, itukah? Tidak. Mengapa, Paman? Aku sendiri kalau bertemu dengan orang yang telah membunuhi para HWSO itu, tentu akan menentangnya. Paman hanya salah menduga, karena pembunuh itu bukanlah aku orangnya. Tidak perlu Paman minta maaf, Kwe Chiang tersenyum girang. Ah, lega sudah hatiku telah memohon maaf kepadamu, Tia Tai Hiap. Sekarang kita dapat bercakap-cakap dengan suasana yang lebih enak. Kalau boleh kami mengetahui, Tai Hiap hendak pergi ke manakah aku hanya menurutkan ke mana hati dan kakehku membawaku sambil melihat-lihat kalau-kalau aku akan dapat membantu para HWSO Syao Lim Pai untuk menemukan pembunuh itu. Kalau begitu, kalau Tai Hiap tidak berkeberatan, kami ingin melakukan perjalanan bersamamu sambil mempererat persahabatan kita. Tentu saja aku tidak keberatan, bahkan merasa senang sekali. Paman kata Tinslong sejujurnya dan kembali sinar matanya menyambar ke arah wajah Li Hwa dan ketika gadis itu juga mengangkat muka memandangnya, ia segera tertunduk kembali sambil tersenyum. Nah, kalau begitu mari kita melanjutkan perjalanan kita, Tia Tai Hiap. Di depan terdapat sebuah dusun dan kita harus cepat berjalan agar jangan kemalaman di dalam perjalanan, baik, Paman. Akan tetapi ku harap Paman jangan menyebut lagi Tai Hiap kepadaku, cukup dengan menyebut namaku saja. Namaku Tia Tinslong, tiga orang itu lalu melanjutkan perjalanan mereka. Tinslong merasa betapa suasananya amat berbeda setelah dia melakukan perjalanan dengan gadis itu. Biarpun di situ ada ayah gadis itu, namun dia sudah merasa gembira bukan main. Apalagi ternyata olehnya bahwa Li Hwa adalah seorang gadis yang lincah dan enak diajak bercakap-cakap. Dan lebih dari itu, sikap dan sinar matu gadis itu kalau memandangnya, dia dapat merasa bahwa gadis itu juga ada hati kepadanya. K.O.O., M.C.H., O.C.A. Tin Hon melakukan perjalanan seorang diri. Hatinya dipenuhi penasaran. Dia dituduh membunuh delapan belas orang H.W.S.L. S.Y.O. Limpai dan dua orang T.S.U. Kun Limpai. Sungguh tuduhan yang berat sekali. Dan dia pun maklum betapa keadaannya terjepit. Pembunuh itu memakai pakaian dan kedok hitam, mengaku berjuluk H.T.O. Weng Hiong dan menggunakan ilmu pukulan yang sama dengan H.T.O. Chiang, ilmu pukulan keluarga Chiang. Ini berarti bahwa buktinya telah ada bahwa dia yang membunuh mereka. Kalau tidak muncul Song Tianli yang melerai, entah bagaimana jadinya antara dia dan para H.W.S.L. S.Y.O. Limpai. Dia memang harus menolak tuduhan itu, akan tetapi tidak mungkin dia lalu melawan para H.W.S.L. yang berarti menambah berat tuduhannya. Dalam keadaan seperti itu, segala sesuatu tampak buruk. Jalanan yang kotor berdebu, pohon-pohon yang tumbuh kacau, bahkan rumput dan bunga-bunga di sepanjang jalan tampak seperti memperoloknya. Tidak menyenangkan bahkan menyebalkan. Ditambah lagi ketika dia teringat kepada Li Qin, hatinya terasa berat dan kehidupan ini tampak membosankan baginya. Hilang semua gairah hidupnya dan dia menganggap bahwa kehidupan hanya merupakan beban penderitaan belaka. Indah buruknya hidup memang tergantung dari keadaan hati sendiri. Kalau hati sedang gembira, maka segalanya tampak indah menyenangkan, kehidupan merupakan sarang madu kebahagiaan. Akan tetapi sebaliknya, kalau batin sedang dilanda duka nelangsa, segala sesuatu tampak buruk dan kehidupan merupakan kepahitan yang memuakan. Tiba-tiba di depan matanya berkelebat bayangan orang dan bagaikan mimpi dia melihat di depannya telah berdiri seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Li Qin sendiri. Chia Tin Han, hendak lari kemana engkau gadis itu membentak dengan wajah tampak marah sekali, matanya mengeluarkan sinar berapi. Chin Moi. Apa, apa katamu Tin Han gelagapan karena sama sekali tidak mengerti akan sikap dan ucapan Li Qin itu? Artinya, engkau harus mampus di tanganku Li Qin berseru dan segera menyerang dengan Ang Tok Chiang. Wu-ut, tanda seru pukulan itu cepat dan kuat bukan main, dan nyaris dada Tin Han terkena hantaman itu. Akan tetapi biarpun dalam keadaan tegang, terkejut, khawatir dan bingung, Tin Han masih sempat mengelap dan melompat mundur. Chin Moi tanda seru. Ingat, aku Chia Tin Han, kekasihmu siapa sudi? Kau, kau jahat dan curang kembali Li Qin mendesak dan kini tidak menyerang dengan ilmu Toto Itiang Chi. Tin Han merasa sedih bukan main. Baiklah, kalau engkau hendak menganggap aku akan tetapi sebelum membunuhku, jelaskan dulu persoalannya mengapa engkau bersikap begini. Tin Han sengaja memasang diri tidak mau mengelak akan sehingga Totokan Li'in mengenai jalan darahnya dan dia pun menjadi lumpuh tertotok. Li Qin mencabut Tang Coa Kiam dan menempelkan pedangnya di dada Tin Han. Pemuda yang telentang itu tidak berkedip, hanya memandang kepada Li Qin dengan pasrah. Kalau engkau ingin membunuhku, lakukanlah, Chin Moi akan tetapi berlakulah adil dan katakan dulu apa salahku, masih berpura-pura? Engkau seorang yang palsu, curang dan licik. Masihkah engkau tidak mau mengaku dan berpura-pura bodoh sungguh mati, Chin Moi? Aku sungguh tidak mengerti mengapa engkau menjadi marah-marah seperti ini engkau telah menyerang dan melukai ibuku sehingga hampir menewaskannya dan engkau masih pura-pura tidak tahu. Sungguh hatimu palsu dan jahat Tin Han terbelalak. Apa? Aku. Sama. Sekali. Tidak melakukannya, Chin Moi. Keparat. Aku sudah melihat dengan kepalaku sendiri engkau sebagai si kendok hitam menyerang ibu dan melukainya dengan hektok Chiang, dan engkau masih menyangkau? Selain jahat dan curang, engkau ternyata juga hanya seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu dengan marah sekali. Li Qin tidak menghiraukan lagi penyangkalan Tin Han, melainkan melolos sabuknya dan mengikat kedua tangan Tin Han di depan tubuhnya. Kemudian ia menotok bebas kedua pinggang Tin Han sehingga pemuda itu terbebas di bagian kedua kakinya, akan tetapi belum dapat menggerakkan kedua lengannya hebat. Memang ilmu totok hitam Chi itu. Chin Moi, percayalah kepada Kti. Aku tidak melakukan hal itu. Yang melakukannya bukan aku, melainkan orang lain yang menyamar sebagai aku cukup. Alasan tak masuk akal. Aku tahu bahwa engkau mendendam kepada ibuku karena menolak dan mengusirmu. Hem, ternyata ibu lebih benar. Kalau saja aku berjodoh dengan seorang licik dan pengecut seperti engkau. Celakalah hidupku Chin Moi. Anda seru akan tetapi Li Qin tidak menjawab lagi melainkan menyeret ujung sabuk sehingga terpaksa Tin Han berlari mengikutinya. Chin Moi, kemana engkau hendak membawaku? Tanya Tin Han. Kalau dia menghendaki, dengan kedua kakinya yang telah bebas tentu saja dia dapat menyerang Li Qin dengan tendangan. Akan tetapi dia tidak tega melakukannya. Dia sudah menyerah dan dia tetap mencinta Li Qin walaupun diperlakukan demikian karena dia tahu bahwa Li Qin marah dan memencinya karena perbuatan pembunuh yang menyamar sebagai dirinya itu. Li Qin tidak pernah berbicara lagi, hanya kadangnya menengok ke belakang seolah ia takut kalau-kalau pemuda itu akan meloloskan diri. Akan tetapi ia melihat Tin Han masih melangkah mengikutinya dengan kedua tangan terbelenggu. Sudah beberapa jam mereka berjalan. Kadang-kadang lari dan kadang-kadang berjalan. Chin Moi, beritahulah aku. Aku hendak kau bawa kemanakah tanya Tin Han. Suaranya agak gemetar dan sebetulnya Li Qin merasa kasihan sekali mendengar suara itu. Akan tetapi kalau ia menengok dan melihat Tin Han, ia teringat akan bayangan hitam yang melukai ibunya dan hatinya menjadi keras kembali. Akanku bawa engkau kepada ibuku, biar ibuku sendiri yang akan menghukumu kata Li pendek dan ketus. Matahari naik tinggi dan Li Qin merasa lelah. Lelah, lapar dan haus karena matahari amatriknya. Dan ia sendiri merasa heran mengapa ia demikian mudah lelah. Ia berhenti di bawah sebatang pohon besar dan duduk di atas sebuah batu. Tin Han juga duduk di atas batu di belakangnya. Sejak tadi dia menurut saja seperti seekor anjing yang dituntun majikannya. Li Qin mengeluarkan guci airnya dan minum beberapa teguk. Kemudian teringat betapa dahulu Tin Han minum dari guci yang sama. Hatinya menjadi kesal dan ia menyimpan gucinya kembali. Lalu dikeluarkannya beberapa potong roti, digigitnya sepotong. Ketika mengunyah roti itu, ia menengok ke belakang dan melihat betapa Tin Han sedang menatap wajahnya. Melihat Li Qin menengok, Tin Han tersenyum. Li Qin merasa jantungnya seperti ditusuk ketika pandang mati mereka bertemu dan melihat pemuda itu tersenyum. Ia menjadi marah kepada diri sendiri karena tadi hampir saja ia menawar yoti dan minum kepada Tin Han. Dibantingnya sisa rotinya, ia bangkit dan melanjutkan berlari lagi. Tin Han terseret dan dia pun ikut berlari-lari. Melihat tingkah Li Qin, Tin Han tersenyum-senyum. Dia seperti dapat membaca isi kati gadis itu. Gadis itu membencinya, marah kepadanya karena mengira dia melukai ibunya seperti dia melukai ayahnya dahulu, akan tetapi kebencian itu masih terselubung rasa sayang dan cinta kepadanya. Mengetahui akan hal ini, Tin Han yang berjalan di belakang Li Qin itu tiba-tiba membuka mulutnya dan bernyanyi. Benci akan tetapi cinta perpaduan yang aneh tapi nyata marah akan tetapi sayang mendatangkan salah tingkah, salah paham mendatangkan bencana sebaiknya selidiki dulu dengan seksama Li Qin yang merasa disindir oleh nyanyian itu, menarik sabuknya dengan kuat sehingga Tin Han hampir jatuh tersaruk-saruk. Diam kau! Apakah tidak bisa menutup mulut bentaknya sambil berdiri menghadapi Tin Han dengan muka merah? Tin Han tersenyum. Bagaimana aku dapat diam kalau menghadapi keadaan seperti ini? Sungguh mesra sekali perjalanan ini dan dia tertawa. Singgak Li Qin mencabut pedangnya. Apa engkau ingin mati sekarang juga? Hahaha, aku tahu bahwa seorang gadis gagah seperti engkau tidak akan membunuh seorang yang sudah ditawan dan tidak mampu melawan lagi. Akan tetapi andai kata engkau nekat membunuhku, aku tidak akan menyesal, tewas di tangan seorang gadis yang kucinta sepenuh jiwa ragaku, diam. Keparat kau tiba-tiba dua titik air mati meloncat keluar dari pelupuk mati Li Qin dan ia membanting kakinya, lalu melangkah lagi menarik ujung sabuknya. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di depan Li Qin telah berdiri dua orang laki-laki. Li Qin memandang mereka dengan terkejut karena mereka itu bukan lain ada Yahyao Seng Kim dan Bantok Moli. Melihat Li Qin menyeret Tin Han, Seng Kun dan Moli saling pandang dengan heran, akan tetap Yau Seng Kun lalu tertawa bergelak. Hahaha, Nona So Li Qin. Sungguh kebetulan kita saling berjumpa lagi di tempat ini. Dan itu, engkau mempunyai tawanan. Bukankah itu si orang jahat siat Tin Han? Ah, engkau sudah menangkapnya. Kebetulan sekali kami juga ingin menangkapnya. Sekali ini kalian berdua akan menjadi tawanan kami. Yau Seng Kim mencabut tongkat bambu kuning dan Bantok Moli juga sudah mencabut pedangnya yang beracun. Mereka berdua tanpa. Banyak cakap lagi sudah menyerang Li Qin dengan ganasnya. Li Qin terpaksa melepaskan ujung sabuk yang dipakai mengikat kedua pergelangan tangan Tin Han dan melompat ke belakang untuk mengindarkan serangan kedua orang itu. Ia juga mencabut Tang Coa Kiam dan ketika dua orang lawannya sudah menyerang lagi, ia memutar pedangnya sekaligus menangkis tongkat bambu kuning dan pedang. Terang-terang bunga api berpijar dan kedua orang pengeroyok itu merasa betapa tangan mereka yang memegang senjata tergetar hebat. Li Qin cepat membalas serangan mereka dengan sambaran pedangnya yang digerakan dengan cepat dan amat kuatnya. Namun kedua orang lawannya bukan orang lemah. Mereka telah memiliki ilmu kepandayan tinggi sehingga mereka dapat mengelak, lalu menyerang lagi. Li Qin memutar pedang melindungi tubuhnya sehingga dua senjata lawan itu tidak mampu menembus gulungan sinar pedangnya dan secepat kilat ia balas menyerang kalau melihat kesempatan terbuka. Pertandingan itu berjalan seru dan mati-matian. Akan tetapi, biarpun kalau mereka itu maju lawan satu masih belum mampu menandinginya, kini karena dikeroyok dua Li Qin menjadi repot juga. Haiiii tongkat bambu kuning menotok ke arah leharnya. Li Qin menangkis dengan pedangnya akan tetapi pada saat itu, pedang bantok Moli menyambar ke arah dadanya dengan bacokan dari kanan ke kiri. Karena pedangnya dipergunakan menangkis tongkat, maka ia tidak sempat lagi untuk menangkis pedang dan ia melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik dua kali, namun ia dapat menik hindarkan diri dari serangan pedang yang berbahaya itu. Li Qin selanjutnya bersikap hati-hati sekali karena dua orang itu dapat bekerja sama dengan baik dan kalau ia lengah, nyawanya terancam maut. Sementara itu, Qin Han melihat pula bahaya yang mengancam diri gadis yang dicintanya itu. Dia mengerahkan tenaga Xin Kang dari tantian di bawah pusar. Hawa panas menjalar naik dan membuka semua jalan darahnya sehing totokan yang tadinya melumpuhkan kedua tangannya, kini terbebas dan dia mampu mengerahkan tenaganya melalui kedua tangannya. Dengan mudah dia dapat membuat putus sabuk yang mengikat kedua pergelangan tangannya, kemudian sekali menggerakkan tubuh dia sudah meloncat ke depan dan tangannya menampar ke arah Yao Seng Kun. Seng Kun terkejut bukan main merasa ada angin yang kuat me nyambar ke arahnya. Dia melempar tubuh ke belakang lalu mengelebatkan tongkatnya untuk menyerang Tin Han yang sudah berada di sampingnya. Tin Han mengelak dan menyerang lagi dengan tamparan tangannya. Licin kini menghadapi Bantok Moli seorang. Setelah tidak dikeroyok Licin segera dapat mendesak Bantok Moli dengan Ang Choa Kiam di tangannya. Sama seperti pedang yang dipegang Bantok Moli, Ang Choa Kiam juga merupakan sebatang pedang beracun, warnanya kemerahan dan ampuh sekali. Setelah tidak dibantu Seng Kun, Bantok Moli menjadi reput dan taulah ia bahwa sekarang keadaannya terbalik. Ia dan Seng Kun yang terdesak hebat dan berada dalam bahaya. Mendadak Bantok Moli mengeluaran suara melengking nyaring dan segera muncullah 20 lebih pasukan pemerintah yang tadinya berada dalam hutan di sebelah. Mereka segera menggunakan golok untuk menyerang Licin dan Tin Han, dipimpin oleh seorang perwira yang mempergunakan pedang dan yang memiliki ilmu pedang yang lumayan. Tin Han maklum bahwa berdua degan Licin, dia akan mampu menanggulangi pengeroyokan 20 lebih orang prajurit itu. Akan tetapi dia tidak ingin melihat Licin membunuh banyak orang, maka dia segera memegang tangan kiri Licin dan berseru, Chin Moi, lari dan dia sudah meloncat sambil menarik Licin. Karena tangan kirinya dipegang kuat, mau tidak mau Licin harus berlari juga untuk mengimbangi larinya Tin Han. Pasukan itu mengejar, namun sudah kehilangan jejak karena larinya Tin Han dan Licin cepat bukan main. Dengan hati mendongkol karena gagal menawan Licin dan Tin Han, Yau Seng Kim dan Bantok Moli terpaksa meninggalkan tempat itu untuk melapor kepada Beng Cuau Kuan Lok bahwa mereka telah bertemu dengan Cia Tin Han dan bahwa Licin agaknya menawan pemuda itu. Lepaskan tanganku Licin membentak ketika mereka tiba di tengah hutan. Tin Han melepaskannya dan memandang kepada gadis itu dengan senyum. Kenapa engkau menarikku dan mengajak lari? Aku tidak takut menghadapi pengeroyokan anjing-anjing manju itu. Mengapa pula engkau membantuku? Aku tidak membutuhkan bantuanmu karena engkau adalah musuh besar kul. Tin Han tidak tersenyum lagi, melainkan memandang gadis itu dengan tatapan mati serius dan berkatalah dia, Chin Moi, engkau salah paham. Ketahuilah bahwa aku sama sekali tidak pernah menyerang dan melukai ibumu. Kalau aku melakukannya tentu aku akan mengaku. Bukankah aku mengaku juga ketika aku menyerang dan melukai ayahmu? Akan tetapi sekali ini aku sama sekali tidak melakukannya. Harap engkau suka mempertimbangkan baik-baik hal ini, siapa percaya omonganmu? Aku, dengan kedua mataku sendiri, melihat engkau sebagai Hek Tiau Weng Hiong menyerang ibuku dan melukainya. Apakah aku lebih percaya kepadamu daripada kepada kedua mataku sendiri? Akan tetapi siapapun juga dapat menyamar sebagai si kedok hitam dan mengaku sebagai Hek Tiau Weng Hiong. Aku yakin bahwa yang kau lihat itu adalah Hek Tiau Weng Hiong palsu, karena aku tidak pernah melakukannya, hem, ada buktinya yang lebih meyakinkan lagi. Ibuku, setelah ku periksa, terkena pukulan Hek Tau Chiang, ada tanda tapak tangan hitam di bagian tubuhnya yang terpukul. Siapa lagi orangnya kalau bukan engkau yang melakukan itu Tin Hon menghala napas panjang. Aku sudah berusaha untuk menyadarkan dan menjelaskan, akan tetapi kalau engkau tetap tidak percaya, nah, kau boleh totok dan ikat aku lagi, kata Tin Hon dan dia menyodorkan kedua lengannya ke depan agar dibelenggu seperti tadi. Pada saat itu terdengar suara lantang, Chin Mui, kenapa engkau masih memakai watakmu yang keras itu dan di situ muncullah Tian Li. Li Koli Chin berseru sambil memandang kepada orang muda itu. Apa maksudnya omonganmu tadi? Ketahuilah, Chin Mui bahwa apa yang diucapkan Saudara Chia Tin Hon itu benar semua. Dia tidak melakukan seperti yang kau tuduhkan. Bukan hanya engkau yang kena dikelabuhi orang, bahkan para tokoh Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai juga dapat tertipu. Belasan orang HWSO Xiao Lim Pai dan dua orang tusuk Kun Lun Pai dibunuh oleh seorang yang berkedok hitam dan menyamar sebagai Hek Tia Weng Hiong. Akan tetapi Saudara Chia sama sekali tidak bersalah, Li Kou, kenapa engkau membelanya? Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri ketika dia menyerang dan melukai ibuku. Dan dia memang baru saja meninggalkan rumah kami setelah diusir ibu, jadi dia mendendam kepada ibu. Bisa saja orang lain yang menyamar sebagai Eng Tia Weng Hiong untuk memburukan namanya seperti yang dilakukan orang itu ketika membunuhi para HWSO dan Tosu. Aku yang tanggung jawab kepada para losuhu Xiao Lim Pai sehingga Saudara Chia Tin Hon ini tidak jadi mereka tangkap. Saudara Chia diberi waktu dua bulan untuk menangkap pembunuh itu. Karena itu, aku pun minta kepadamu agar engkau membebaskan Hek Tia Weng Hiong yang asli dan biarlah dia mencari pembunuh dan penyerang ibumu itu. Bukankah demikian kesanggupanmu, Saudara Chia Tin Hon Tin Hon tersenyum? Tadi sudah ku jelaskan kepadanya, akan tetapi Nona Soa Wini tetap marah kepadaku dan hendak menyeretku menghadap ibunya agar aku dihukum. Tidak, Chin Moi? Ini tidak boleh kau lakukan. Kalau dia yang ditangkap kemudian dibunuh, berarti berhasilah Hek Tia Weng Hiong palsu yang hendak mengadu domba. Aku kira engkau tidak sebodoh itu, timbul keraguan dalam hati Li Chin setelah mendengar semua kata-kata itu, dan timbul pula harapannya bahwa yang dikatakan Tian Li itu benar. Karena kalau benar seperti yang dikatakan Tian Li, berarti Tin Hon tidak bersalah, tidak pernah menyerang dan melukai ibunya. Baiklah, aku setuju untuk membebaskannya. Akan tetapi kalau selama dua bulan ini dia tidak dapat menangkap pembunuh itu dan menyeretnya kehadapan ibu, aku tidak akan dapat memaafkan lagi. Karena kalau benar dia yang menyerang dan melukai ibuku, berarti dia telah menghancurkan harapan dan kebahagiaan hidupku. Sudahlah, Li Ko, selamat tinggal setelah berkata demikian Li Chin memandang sejenak kepada Tin Hon dengan matel basah, lalu ia meloncat pergi dengan cepat sekali. Tian Li menghela nafas panjang. Gadis yang hebat. Betapa ia mencintamu, saudara Chia Tin Hon memandang wajah Tian Li yang gagah itu. Hem, bagaimana engkau dapat mengatakan demikian, saudara Song Tian Li aku mengenal baik adik Li Chin, mengenal pula wataknya. Ia hendak menangkapmu, tentu saja karena ia mengira bahwa orang yang dicintanya itu telah melukai ibunya. Kalau ia membencimu tentu ia ingin membunuhmu, bukan sekedar menangkapmu. Dan ingat kata-katanya tadi bahwa kalau benar engkau telah melukai ibunya, berarti engkau menghancurkan harapan dan kebahagiaan hidupnya. Bukankah itu sudah cukup jelas? Dan engkau pun tentu amat mencintanya, saudara Chia, eh, bagaimana pula engkau dapat mengetahuinya mudah saja, kata Tian Li tersenyum. Kalau engkau hendak melepaskan diri dari tangan Li Chin, apa sukarnya bagimu? Akan tetapi tidak, engkau menurut saja ditangkapnya tanpa perlawanan. Apalagi artinya itu kalau bukan cinta. Hahaha, sudah lama aku mendengar bahwa Song Tian Li adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, akan tetapi ternyata sekarang aku mendapatkan bahwa selain gagah perkasa, dia cerdik pula. Saudara Song, engkau tahu pula bahwa Hek Tia Weng Hiong adalah aku. Bagaimana engkau dapat menduganya engkau sudah beberapa kali menolongku dan aku tadinya hanya tahu bahwa engkau si kedok hitam yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dilihat dari gerakan ilmu silatmu, memang ada dasar-dasar ilmu silat ketuarga Chia, maka tadinya aku hanya menduga bahwa si kedok hitam tentu seorang anggauta keluarga Chia. Kemudian timbul geger ketika Hek Tia Weng Hiong melakukan pembunuhan-pembunuhan Keji dan Chin Moi menangkapmu. Siapa lagi engkau kalau bukan Hek Tia Weng Hiong yang asli bagus? Engkau hebat, saudara Song dan engkau sudah menyelamatkanku. Baik kalau engkau sudah mengetahui bahwa aku adalah Hek Tia Weng Hiong, dan terima kasih kepadamu bahwa engkau lah seorang yang mempercayai ku bahwa aku tidak melakukan semua pembunuhan itu. Sekarang tinggal bagaimana nasibku saja. Kalau selama dua bulan ini aku tidak berhasil menangkap Hek Tia Weng Hiong palsu itu, tentu seluruh dunia perselatan akan memusuhiku dan aku tidak dapat menyangka lagi, jangan khawatir, sobat. Orang yang benar selalu dilindungi Tian. Aku pun akan membantumu untuk mencari pembunuh itu, ah, betapa gembiranya hatiku. Aku seperti mendapatkan seorang kakak yang baik hati kepadaku, mengapa tidak? Engkau pun dapat kuanggap sebagai adikku, Han Tia, Adi Han, terima kasih, Liko. Sekarang hatiku merasa tenteram karena engkau berpihak kepadaku. Aku mohon petunjuk. Liko, Kemana kah kiranya aku harus mencari pembunuh itu, em, aku sendiri belum dapat menduga dengan tepat siapa dia. Akan tetapi, kita sudah mempunyai beberapa pegangan. Pembunuh itu adalah seorang pemuda yang tubuhnya sebesar tubuhmu dan pembunuh itu memiliki ilmu silat yang tinggi dan lihai sekali sehingga dia mampu membunuh entong HWSO dan belasan orang HWSO lain, bahkan membunuh dua orang cusu dari Kun Lupai. Selain itu, dia pun memiliki ilmu pukulan seperti Hak Tok Chiang, lalu bagaimana kesimpulan Liko? Aku teringat bahwa orang yang memiliki pukulan beracun seperti Hak Tok Chiang itu adalah Tung Hai Ong Siang Ko An Bok, majikan Pulau Naga. Dia memiliki ilmu pukulan bantuk Chiang, tangan selaksa racun selain itu juga ilmu kepandainya tinggi, dapat dibilang merajai di antara datuk sesat, hebat. Pendapatmu itu sungguh cocok dengan jalan pikiranku. Ketika engkau diserang rombongan orang dari golongan sesat itu, juga ketika keluarga Chiang diserang, mereka yang menyerang adalah orang-orang yang datang dari Pulau Naga. Bahkan ketika mereka menyerang keluarga Chiang, Siang Ko An Bok sendiri juga ikut dan aku pernah bertanding dengan kakek yang sakti. Barangkali engkau sudah mendengar, Liko, bahwa setelah Beng Cu Sotek Bun mengundurkan diri sebagai Beng Cu, penggantinya adalah seorang pemuda yang bernama Owu Kuan Lok. Ketika mereka memperebutkan kedudukan Beng Cu, kabarnya tidak ada yang mampu menandingi Owu Kuan Lok. Padahal dia hanya mempunyai lengan kanan saja, yang kiri sudah putus. Aku curiga kepadanya karena kabarnya dia bertekad untuk menalukan seluruh dunia Kang Ho dan mengangkat dia sebagai Beng Cu semua golongan. Apalagi sekarang ketahuan bahwa dia menggerakkan tokoh-tokoh. Sesat dalam dunia persilatan, dan bersekutu pula dengan pemerintah penjajah mancu. Sangat boleh jadi kaya Owu Kuan Lok itu yang menjadi pembunuhnya, akan tetapi, engkau sendiri yang mengatakan bahwa Owu Kuan Oke yang menjadi Beng Cu baru itu hanya berlengan satu. Padahal pembunuh para HW Sio dan Tusu itu mempunyai dua buah lengan yang lengkap. Ini saja sudah menjadi bukti bahwa bukan dia orangnya yang memasukkan Hek Tia Weng Hiong, kata Tian Li sambil mengerutkan alisnya. Tin Hon menghela nafas panjang benar juga pendapatmu itu, Li Ko. Akan tetapi, apakah tidak ada kemungkinan menyangkal bukti itu nanti dulu tiba-tiba Tian Li berseru. Aku teringat bahwa di kota Raja terdapat seorang pandai besi yang terkenal dengan kepandainya membuat lengan dan tangan palsu, bahkan kaki palsu. Banyak para hartawan dan bangsawan yang karena suatu sebab kehilangan lengan atau kakinya, membeli kaki tangan palsu itu darinya. Tentu saja mungkin sekali kalau Owu Kuan Lok menggunakan tangan palsu yang tidak kentara karena tertutup pakaian, bagus. Engkau memang hebat, Li Ko. Makin tebal kepercayaanku bahwa Owu Kuan Lok yang menyamar menjadi Hek Tia Weng Hiong itu. Aku pernah mengalahkan Siang Kuan Lok ketika dia ikut menyerbu keluarga Tia dan mungkin karena itu aku dianggap sebagai musuh berbahaya yang harus dilenyapkan. Mungkin dengan memburukan namaku mereka itu akan dapat melenyapkan aku dari permukaan bumi. Dan memang usaha mereka itu hampir berhasil. Aku pernah terancam oleh para HWS Yosyao Lim Pai, kemudian terancam oleh Chin Mue sendiri. Siapa tahu pada suatu waktu Kun Lun Pai juga mencariku untuk membalas dendam. Aku harus melakukan penyelidikan ke Pulau Naga. Tepat sekali. Akan tetapi engkau harus berhati-hati sekali, Hante. Kalau Pulau Naga menjadi tempat tinggal Beng Cu dan kalau Beng Cu mengumpulkan tokoh-tokoh sesat di dunia Kang Ong di sana, maka tempat itu menjadi amat berbahaya. Sebaiknya kita kini berpencar dan mencari jalan masing-masing sambil melakukan penyelidikan di sepanjang jalan. Kita bertemu kelak di Pulau Naga karena aku pun akan melakukan penyelidikan di sana. Ada urusan apakah engkau hendak pergi ke sana. Leeko selain untuk membantu mencari pembunuh aku pun mempunyai perhitungan dengan siangkoan bok. Ketika Tiantemong dan kawan-kawannya hendak menangkap kami dahulu itu, ini jelas ada hubungannya dengan persekutuan antara Beng Cu, para tokoh sesat, dan pasukan pemerintah. Agaknya Beng Cu itu telah berhasil menghasut Kaisar sehingga Kaisar juga menyuruh pasukannya menangkap aku dengan tuduhan memberontak. Aku ingin membuat perhitungan dengan yang keladi ini semua yang kuduga berada di tangan Beng Cu Ong Kuan Lok itu. Baik, Leeko. Kita bertemu di sana, O. M. C. H. O. Lee Chin meninggalkan Tin Hon dan Tian Li dengan hati tidak karuan rasanya. Benarkah ucapan Tian Li bahwa yang menjadi pembunuh para HWSO dan Tusu, juga yang menyerang dan melukai ibunya itu, bukan Tin Hon, melainkan orang lain yang menyaruh setegai Hek Tiao Weng Hiong? Memikirkan kemungkinan ini, hatinya menjadi semakin tidak karuhan. Ada rasa lega dan gembira, akan tetapi juga ada rasa penyesalan dan malu. Ia telah memperlakukan Tin Hon sebagai tawanannya dan diseretnya seperti seekor anjing. Ia tahu bahwa ia, bagaimanapun juga, masih amat mencinta Tin Hon. Kalau ia bersikap seperti itu terhadap Tin Hon, hal itu adalah karena tadinya ia yakin bahwa Tin Hon yang menyerang ibunya. Akan tetapi sekarang baru ia menyadari kemungkinan adanya pihak ketiga yang sengaja mengadu domba antara keluarganya dan Tin Hon. Kalau dipikirkan secara tenang dan mendalam, kini ia pun sangsi apakah Tin Hon yang demikian lembut dan bijaksana, yang demikian baik hati sehingga berani menentang keluarga sendiri karena dia mempunyai pendirian yang teguh sebagai seorang pendekar patriot sejati. Apakah pemuda yang demikian baik itu dapat berbuat demikian rendah untuk menyerang dan meluka ibunya? Diam-diam hatinya yang tadinya merasa tertindih kini menjadi lega. Ah, alangkah senangnya kalau ternyata bukan Tin Hon yang melakukan hal itu. Akan tetapi ia sudah terlanjur bersikap demikian galak dan membenci terhadap Tin Hon. Ah, apakah sikapku itu tidak amat menyakiti hatinya dan membuat dia membenci aku bibir licin gemetar dan tak terasa beberapa tetes air matem menuruni kedua pipinya. Ia berhenti di bawah pohon, berlindung dari terik matahari. Ia teringat akan apa yang baru saja terjadi. Kembali Yau Sengkun, si keparat itu, bersama bantok Moli hampir mencelakainya. Kalau tidak ada Tin Hon yang membantunya, maka pengeroyokan 20 lebih orang prajurit dan 2 orang jahat itu tentu dapat membahayakan dirinya. Setelah mendengar pendapat bahwa ada musuh rahasia yang sengaja menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong untuk mengadu domba, Licin teringat akan musuh-musuhnya. Selama ini ia selalu bentrok dengan golongan sesat yang dahulu membantu pemberonrah akan tetapi yang sekarang bahkan menjadi sekutu pemerintah penjajah. Orang-orang seperti Tiante Moong, Xiang Kuan Bok, Hek Bin Moko, Xinjiang Mokai, Yau Sengkun dan bantok Moli itu selalu menyerangnya kalau bertemu dengannya. Orang-orang itu juga menjadi musuh Tin Hon, tentu saja mereka itu memusuhi pula Siow Lim Pai, Kun Lumpai dan lain-lain partai perselatan besar yang menjadi tempat para pendekar. Ia sekarang teringat. Kalau ada orang yang hendak mengadu domba Hek Tiau Weng Hiong dengan keluarganya, dengan Siow Lim Pai dan Kun Lumpai, maka besar sekali kemungkinannya orang itu adalah seorang di antara mereka yang memusuhinya itu. Yau Sengkun, bukankah yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Htong palsu itu seorang muda yang badannya sebesar Tin Hon? Yau Sengkun juga memiliki kepandayan tinggi. Ia tidak boleh tinggal diam. Ia merasa kasihan kepada Tin Hon yang hanya diberi waktu dua bulan untuk dapat menangkap pembunuh itu. Bagaimana kalau selama dua bulan itu pencarian Tin Hon gagal? Tentu semua tuduhan akan kembali kepada pemuda itu. Ah, ia tidak boleh tinggal diam. Ia harus membantu Tin Hon, melakukan penyelidikan dan mencari pembunuh yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong itu. Pusat para tokoh sesat itu sekarang berada di Pulau Naga, dipimpin oleh Beng Cu baru itu. Ong Kuan Lok. Tiba-tiba saja seperti sinar kilat menerangi otaknya. Benar. Ong Kuan Lok itu sekarang telah menjadi seorang yang lihai bukan main. Mengalahkan Ing Yang Seng Chu ketua Kun Lumpai bahkan mengalahkan Nenek Chia. Ong Kuan Lok menjadi Beng Cu dan dia yang memimpin golongan sesat. Mungkin Ong Kuan Lok yang amat lihai itu yang menyaru sebagai Hek Tiau Weng Hiong. Akan tehe api, tuduhan itu menjadi lemah kembali ketika ia teringat bahwa lengan kiri Ong Kuan Lok buntung. Ia sendiri yang membuntungi lengan itu. Bagaimana mungkin Ong Kuan Lok dapat menyaru sebagai Hek Tiau Weng Hiong kalau lengannya hanya satu? Tentu akan ketahuan semua orang. Tidak, Ong Kuan Lok tidak. Mungkin menyamar sebagai orang lain. Cacat lengan buntungnya tidak memungkinkan dia melakukan hal itu. Akan tetapi, andai kata bukan Ong Kuan Lok sendiri, agaknya pembunuh itu seorang di antara para tokoh Kang Ou yang telah bergabung dengan Beng Cu baru itu. Atas perintah Ong Kuan Lok, benar, tidak dapat salah lagi. Kalau hendak mencari pembunuh itu, tempatnya tentu di Pulau Naga. Dengan pikiran ini, Li Qin lalu melanjutkan perjalanannya ke selatan dan timur untuk pergi ke Pulau Naga. Ketika dua hari kemudian memasuki kota Teng Lok yang cukup ramai dan mengambil keputusan untuk bermalam di kota itu, di sebuah rumah makan merangkap rumah penginapan ia melihat siat Tinsuong sedang duduk menghadapi meja makan dengan seorang pria setengah tua dan seorang gadis cantik. Sebelum Li Qin mengambil putusan harus mengambil sikap bagaimana, Tinsuong sudah melihatnya dan pemuda itu segera bangkit berdiri. Soh liap Tinsuong memanggil dan terpaksa I Qin menghampiri meja mereka. Bagaimanapun juga, Tinsuong adalah kakak kandung Tinsuong. Ia membalas penghormatan Tinsuong. Siong Tua Ko, engkau di sini Li Qin bertanya sambil memandang kepada gadis yang masih duduk menghadapi meja itu. Paman Kwe dan adik Li Hwa, perkenalkan. Nona ini adalah pendekar wanita Soh Li Qin, puteri dari mantan Beng Cu Soh Tek Buni Hang San. Soh Li Hiap, ini adalah paman Kwe Chiang bersama putrinya, adik Kwe Li Hwa. Mereka ini adalah murid-murid Butong Pai yang segolongan pendekar. Li Qin saling memberi hormat dengan ayah dan anak itu. Tinsuong menggunakan kesempatan itu untuk mempersilahkan Li Qin duduk di meja mereka dan makan. Bersama. Karena si Kapten Siong yang sopan dan lembut, Li Qin merasa tidak enak untuk menolak karena ia pun masuk ke rumah makan itu untuk makan siang. Sambil makan mereka bercakap-cakap. Soh Li Hiap, apakah Hengka sudah mendengar tentang fitnah yang dilontarkan orang terhadap keluarga Chia Kami? Tentu saja Li Qin mengerti, akan tetapi ia pura-pura bertanya, fitnah yang bagaimana? Siong Tuako dengan suara lirih agar jangan terdengar orang lain di rumah makan itu, Tin Hon berkata. Ada seseorang yang menyamar sebagai Hek Tiao Leng Hiong membunuhi belasan orang HWSO Siao Lin Pai dan dua orang Tusukun Lun Pai. Karena orang berkedok itu membunuh dengan pukulan yang mirip Hek Tiao Chiang, maka orang-orang sudah menuduh keluarga kami yang melakukan. Terutama sekali adik Chia Tin Hon yang dituduh sebagai pembunuh itu, itu benar sekali, kata KWE Chiang kepada Li Qin. Kami sendiri ketika pertama kali bertemu Chia Tin Siong, mengira dialah pembunuh itu dan kami melaporkan kepada para HWSO di Siao Lin Pai, dan para tokoh Siao Lin Pai segera datang kepadaku dan mereka hendak menangkap aku. Ketika aku tidak mau karena merasa tidak bersalah, mereka memaksa sehingga terjadi pertandingan. Pada saat itu, Hek Tiao Weng Hiong muncul. Dia itu bukan lain adalah adikku Chia Tin Hon. Adikku juga menyangkal bahwa dia melakukan pembunuhan, akan tetapi para HWSO tidak percaya sehingga terjadi perkelahian antara kami berdua dan mereka. Selagi keadaan kami terdersak, muncullah pendekar Song Tian Li, bekas panglima itu dan dialah yang melerai, bahkan dia yang menanggung bahwa adikku Tin Hon tidak bersalah. Akhirnya, setelah Tin Hon berjanji bahwa dalam dua bulan dia akan menangkap pembunuhnya yang menyamar sebagai Hek Tiao Weng Hiong itu, atas tanggungan Song Tian Li, kami dibebaskan. Sungguh membuat orang merasa penasaran sekali. Tentu saja Li Qin sudah mengetahui semua itu. Akan tetapi ia tidak ingin menceritakan betapa orang berkedok itu pun menyerang dan melukai ibunya sehingga ia pun pernah menangkap dan menyeret Tin Hon. Hanya kemunculan Song Tian Li yang membuat ia sadar dan meragu akan kesalahan Tin Hon. Aku sudah mendengar tentang pembunuhan itu, bahkan aku pun sedang ikut melakukan penyelidikan tentang pembunuhan itu. Apakah Hengka sudah dapat menduga siapa adanya pembunuh yang menyamar sebagai adikmu itu? Siongko, aku belum dapat menduga siapa yang melakukan perbuatan keji itu. Aku pun hendak menyelidiki, akan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Siongko, jelas bahwa orang yang melakukan itu tentu seorang yang menjadi musuh dan amat membenci keluarga Chia. Tentu engkau dapat tahu siapa kiranya orang yang membenci dan niyemusuhi keluargamu, orang yang memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Tin Song mengingat-ingat, kemudian dia mengepal tinjunya dan berkata ahaha, benar juga. Kenapa aku tidak memikirkan sebelumnya? Keluarga kami pernah didatangi siangkoan bok dan tiantemoong bersama kawan-kawan mereka. Mereka membujuk agar kami mau bersekutu dengan mereka dan membantu pemerintah Manchu. Tentu saja kami tidak setuju sehingga terjadi perkelahian antara kami dan mereka. Untung adik Tin Han muncul dan berhasil mengalahkan mereka. Tenf mereka itu yang membenci kami dan tentu perbuatan yang mencemarkan keluarga Chia ini datang dari mereka. Sekarang semua sudah jelas. Beng Cu baru Ong Kuan Lok kini telah menjadi antek Manchu dan dia berusaha untuk mempengaruhi semua orang Kang Ong Wagar mau bekerja sama. Yang tidak mau lalu dimusuhi. Keadaan mereka kuat sekali karena selain banyak tokoh sesat mendukung mereka, kini mereka dilindungi oleh pasukan pemerintah. Hem, sungguh menyesal aku mengapa tempoh hari bukan lehernya yang ku bikin buntung, melainkan hanya lengan kirinya keadaan ini gawat sekali, kata Kue E. Chiang yang sejak tadi bersama puterinya hanya mendengarkan saja. Kita kaum pendekar harus bertindak, kalau tidak, mereka tentu akan lebih berani mencoba untuk membasmi golongan pendekar yang tidak mau menjadi antek Manchu. Aku sendiri akan pergi ke Butong Pai dan memberi kabar ini kepada para suhu di sana agar Butong Pai tidak tinggal diam namun bekerja sama dengan semua pendekar untuk menghancurkan kekuatan jahat yang disusun oleh Beng Cu baru di Pulau Naga itu, Tim Siong mengangguk dengan gembira. Dia merasa senang bahwa Ayah Li HWA mau dengan aktif membantu gerakan untuk membasmi persekong kolongan jahat itu. Dan aku sendiri akan pergi ke Pulau Naga untuk melakukan penyelidikan dan mencoba untuk mencari di mana adanya pembunuh yang telah mempergunakan nama Hek Tiaweng Hwang itu, tiba-tiba Kue Li HWA berkata kepada Ayahnya, Ayah, aku ingin ikut dan membantu Siongko. Engkau setuju, bukan Kue E. Chiang tersenyum dan sebelum menjawab dia menatap wajah pemuda itu. Selama beberapa hari melakukan perjalanan bersama, memang terdapat keintiman antara kedua orang muda. Ketika dia melihat bahwa Tien Siong hanya tersenyum dan kelihatan gerang dengan ucapan yang dikeluarkan Li HWA, dia berkata, Li HWA, engkau hanya akan mengganggu Tien Siong. Dia sedang melakukan pekerjaan penting, aku tidak akan mengganggunya, bahkan membantunya, Ayah bantah Li HWA. Kue E. Chiang menoleh kepada Tien Siong. Bagaimana pendapatmu, Tien Siong? Apakah engkau tidak berkeberatan kalau Li HWA ikut pergi bersamamu Tien Siong tersenyum? Saya tidak berkeberatan dan merasa gembira sekali mendapat bantuan adik Li HWA, baiklah kalau begitu. Li HWA, engkau boleh ikut pergi dengan Tien Siong dan membantunya. Akan tetapi kalian berdua harus berhati-hati sekali. Pulau Naga merupakan tempat yang amat berbahaya bagi kalian, tentu saja Li HWA merasa girang bukan main. Wajahnya yang cantik manis itu berseri-seri, sinar matanya juga seperti menari-nari ketika ia memandang kepada Tien Siong. Ayah, dengan Siong kau tentu akan bersikap hati-hati. Kuharap saja kami akan dapat membongkar rahasia orang yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong dan yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, melihat sikap kedua orang muda itu, Li Chin dapat, menduga bahwa tentu ada hubungan batin antara Tien Siong dan Li HWA. Ia diam-diam merasa gembira sekali. Kalau begitu, kita mengambil jalan masing-masing dan mudah-mudahan kelap kita dapat bertemu di Pulau Naga untuk bersama-sama membasmi komplotan golongan sesat yang dihimpun oleh Berg Cuau Kuan Lok itu kata Li Chin. Setelah selesai makan dan bercakap-cakap dengan suara lirih namun bersemangat, Tien Siong lalu membayar harga. Makanan dan Li Chin minta diri untuk pergi dari situ. Mereka semua berpencar. Kwe E Chiang juga pergi meninggalkan puterinya dan sepasang orang muda itu, Tien Siong dan Li HWA, juga pergi meninggalkan kota Teng Lok O, MCH, O senja itu indah bukan main. Cahaya kemerahan dari langit barat mengecat permukaan bumi dengan warna keemasan yang cerah. Burung-burung beterbangan pulang ke sarang mereka dan berkicaur yang setelah sehari lelah bekerja kini kembali ke sarang mereka yang hangat. Dari jauh tampak seorang anak remaja menggiring sekumpulan kerbau kembali ke dusun. Punggung kerbau-kerbau itu tampak bersih mengkilap karena habis dimandikan di sungai setelah kenyal makan di padang rumput. Para petani juga berjalan menuju pulang sehabis bekerja sehari di sawah ladang. Langit di barat merupakan keindahan tersendiri untuk dinikmati. Awan-awan yang membentuk bangunan-bangunan aneh berwarna kemerahan, seperti istana-istana sorga tempat tinggal para dewa. Tinhon terpesona dan dia berhenti melangkah di lareng bukit itu dan memandang ke arah barat. Alangkah indahnya, menakjubkan. Dari lareng yang agak tinggi itu dia dapat melihat kesibukan di dusun bawah bukit. Agaknya semua makhluk sudah siap untuk menanti datangnya malam yang menggantikan siang. Agaknya Seng Raja Matahari hendak meninggalkan kesan yang indah sebelum dia menghilang kebalik gunung di barat. Sebentar lagi semua keindahan di langit itu akan lenyap dan terganti oleh kegelapan yang pekat. Tinhon teringat. Dia harus bersih cepat kalau tidak ingin kemalaman di jayaan. Kakinya mulai bergerak, akan tetapi sekar baginya untuk tidak memandang ke arah langit di barat itu. Awan-awan yang membentuk bermacam bangunan. Itu demikian indahnya. Lekuk lengkung dengan garis lembut itu demikian sempurna, seperti lukisan tangan yang mahasakti. Kembali dia menahan langkahnya. Lambat laun pemandangan di langit barat itu mulai memudar dan cuaca menjadi semakin remang. Tanda bahwa malam telah hampir tiba. Ketika memandang dan menikmati semua keindahan itu tanpa berpikir, rasanya dia seperti menjadi satu dengan segala keindahan itu, menjadi bagian tak terpisahkan dari alam. Akan tetapi begitu dia teringat akan keadaan diri dan kebutuhannya, dia merasakan perpisahan dirinya dengan alam. Karena cuaca sudah mulai remang dia bergegas menuruni lareng bukit itu menuju ke dusun di kaki bukit. Penduduk itu miskin, tampak dari rumah mereka yang kecil-kecil dan butut sehingga Tin Hon merasa tidak tega untuk mengganggu dan merepotkan mereka. Di luar dusun itu dia melihat sebuah kudil dan kesanalah dia berjalan. Kudil itu sudah tua sekali dan tidak dipergunakan lagi, tidak terawat sehingga dindingnya dari tembok itu penuh lumut. Pohon-pohon rambat memenuhi jendela dan pintunya. Sebagian dari atapnya sudah ambruk, akan tetapi bagian belakangnya masih utus sehingga tempat itu lumayan untuk dipergunakan sebagai tempat melewatkan malam. Dia menguap daun pintu dan terdengar bunyi berkeriap nyaring, lalu memasuki kudil itu. Hawa dingin menyambutnya dan Tin Hon berdidik saking dinginnya dan juga karena sedikit banyak ada rasa wazwazam melihat tempat yang tampaknya angker, seolah-olah tempat itu lebih pantas dihuni setan dan iblis. Terdapat beberapa buah arca di ruangan belakang, arca dari iblis penjaga pintu neraka. Buatannya halus sekali. Di ruangan belakang ini tempatnya masih lumayan, atapnya tidak rusak dan tempat itu masih mempunyai dinding yang dapat menahan serangan angin malam yang dingin. Tin Hon menemukan sebuah sapu dan menyapu lantainya sehingga bersih. Dia lalu duduk dan mengambil dua batang lilin dari buntalan pakaiannya, menyalakan lilin itu sehingga keadaannya menjadi terang dan tidak menyeramkan lagi. Akan tetapi ketika dia duduk di atas lantai, dia seperti mendengar suara gerakan dan tiba-tiba dia seperti melihat dua pasang metu mengintainya dari balik arca-arca itu. Dia terkejut dan cepat melompat mendekat, akan tetapi dua pasang metu itu lenyap. Sungguh keadaannya menjadi menegangkan dan menyeramkan. Manusia atau iblis kah yang telah mengintainya? Tin Hon merasa betapa tengkuknya meremang. Dia tidak takut, akan tetapi merasa ngeri juga. Perasaan ini dilawannya dengan anggapan bahwa tidak ada iblis dapat mengganggu manusia, kecuali kalau iblis itu manusia juga dan kalau ada manusia jahat yang mengganggunya, dia sudah siap siaga dan tidak merasa takut. Malam semakin larut. Tin Hon mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun. Selain dapat mendatangkan kehangatan, api unggun itu pun memberi cahaya yang lebih terang dan mengusir nyamuk. Akan tetapi api unggun itu juga menimbulkan bayang-bayang yang besar dan panjang, menari-nari di sekelilingnya, seolah-olah dia diketung oleh banyak hantu. Tiba-tiba tampak banyak sekali nyala api di sekelilingnya. Nyala api itu seperti obor akan tetapi pemegangnya tidak tampak dan perlahan-lahan obor itu mulai bergerak mengitarinya, makin lama semakin cepat sehingga akhirnya hanya tampak sebagai sebuah lingkaran besar dari api dan kelihatan indah sekali. Tin Hon mengerutkan alisnya dan menjadi tak senang. Dia merasa dipermainkan. Dia yakin bahwa obor-obor itu tentu dipegang oleh manusia, bukan sebangsa iblis. Tangannya meraih ke depan, mengambil sepotong kayu bakar dan segera dia melontarkan kayu bakar itu ke arah lingkaran api sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Wuuut, Duk terdengar suara mengaduh ketika kayu bakar itu mengenai sasarannya. Tiba-tiba dari sekelilingnya menyambar benda-benda hitam dan ketika benda-benda itu jatuh ke atas lantai, terdengar ledakan-ledakan dan asap berwarna-warni mengepul tebal. Tin Hon terkejut. Dia meloncat bangun dan siap melawan. Akan tetapi dia segera terbatuk-batuk. Asap itu berbau keras, memasuki hidungnya seperti merica bubuk sehingga dia terbatuk-batuk. Tin Hon tidak dapat menghindarkan diri lagi karena di dalam ruangan itu telah penuh dengan asap. Dia menerjang hendak keluar dari ruangan itu, akan tetapi kepalanya menjadi pening dan dia terhuyung-huyung lalu roboh tak sadarkan diri di atas lantai. Setelah asap mulai memudar, tampaklah 20 lebih orang yang berpakaian serba hijau dan muka mereka dicoreng-moreng dengan cat berwarna-warni sehingga sukar sekali untuk mengenal mereka. Akan tetapi dari gerakan mereka yang gesit, mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat yang lihai. Tanpa banyak cakap lagi, dua orang di antara mereka lain menghampiri Tin Hon dan melibat-libatkan tali kain sutra ketubuh bagian atas Tin Hon. Dan sehingga kedua tangan pemuda itu sama sekali tidak dapat digerakan, dilibat-libat kain sutra itu dengan kuat. Cepat bawa dia menghadap Kuibo, biang hantu kata seorang di antara mereka yang agaknya menjadi memimpin dan dari suaranya dapat diduga bahwa ia seorang wanita. Orang-orang itu memang sukar dikenal karena wajah yang dicoreng-moreng, bahkan sukar untuk menentukan mana yang pria dan mana yang wanita. Empat orang lalu menggotong tubuh Tin Hon yang masih pingsan dan mereka lalu berjalan dengan cepat keluar dari hutan itu, membawa obor dan menujui ke utara, mendaki sebuah berdukit dan keluar masuk hutan. Pemimpin rombongan, wanita itu, berulang kali melihat apakah Tin Hon masih belum sadar dari pingsannya. Setelah melihat pemuda itu sadar dan membuka matanya, ia berkata kepada orang-orangnya, lepaskan dia, biar dia jalan dengan kakinya sendiri. Empat orang itu melepaskan Tin Hon. Pemuda ini ketika sadar menjadi bingung melihat dirinya digotong orang dan berada di tengah-tengah banyak orang yang mukanya dicoreng-memoreng dan pakaian mereka serbah hijau. Akan tetapi dia segera teringat peristiwa di dalam kudil tua itu dan maklum bahwa dia telah ditawan sekelompok orang aneh. Dia mendapatkan dirinya di belangun dan tubuhnya di belit-belit kain sutra yang amat kuat sehingga tidak mampu membebaskan kedua tangannya. Kain pengikat dirinya itu dapat mulur seperti karat maka sukar sekali untuk dibikin putus. Tidak, dia harus sabar mencari kesempatan baik, pikirnya. Membebaskan diri sekarang, selain sukar, juga berbahaya karena dia berada di tengah-tengah 20 lebih orang aneh itu. Ketika dia dipaksa melangkah bersama mereka, pemimpin gerombolan itu berjalan mendekatinya dan terdengar suaranya yang merdu, suara seorang wanita muda, bertanya kepadanya. Siapa namamu? Pertanyaan itu diajukan seperti orang bertanya kepada seorang teman saja sehingga Tin Hon merasa akrat pula. Namaku Cia Tin Hon, jawabnya pendek. Namaku Siaw Leng Chi, kata pula orang itu dengan suara wajar. Tin Hon dan Bia merasa heran. Melihat sikap dan suara orang ini, agaknya ia bukan dari golongan. Sesat, akan tetapi mereka itu demikian aneh, mencoreng-moreng membuka mereka dan mengapa pula di aditawan? Senang sekali berkenalan denganmu, katanya. Akan tetapi mengapa aku kalian? Tawan? Apa? Kesalahanku terhadap kalian? Hem, engkau telah menemukan tempat rahasia kami, karena itu engkau ditawan, Tin Hon tertegun. Kiranya kuil tua itu tempat rahasia orang-orang aneh ini. Akan tetapi aku tidak sengaja hal itu harus dibuktikan dulu nanti, kemana aku akan dibawa engkau akan kami hadapkan kepada ketua kami yang akan menentukan apa yang harus kami lakukan terhadap dirimu, siapakah ketua kalianlah adalah, ibu Kutin Hon terkejut. Jadi gadis ini, ia dapat menduga bahwa Xiao Leng Chi tentu seorang gadis muda yang tidak lebih dari 20 tahun usianya, puteri ketua gerombolan orang aneh itu. Siapa nama ibu mu ibu hanya dikenal nama julukannya saja, yaitu Tetok Wibo, biang hantu racun bumi, mendengar nama julukan yang menyeramkan itu, Tin Hon tertegun. Nama julukan seperti itu membayangkan seorang yang sakti dan kejam. Akan tetapi, Leng Chi, engkau sendiri tahu bahwa aku tidak bersalah apa-apa. Aku menemukan tempat rahasia. Kalian tanpa ku sengaja. Apakah untuk itu aku harus menerima hukuman? Itu tidak adil sekali namanya jangan khawatir, Tin Hon. Ibuku adalah seorang yang bijaksana walaupun ia dapat mengambil keputusan tegas. Engkau tadi telah merobohkan dua orang anggota kami dengan lemparan kayu, karena itu engkau dianggap orang yang berkepandayan. Dan ibu memerlukan bantuan orang-orang yang berkepandayan. Tenanglah saja, aku tidak akan tinggal diam kalau engkau diperlakukan tidak adil, Tin Hon merasa lega. Penglihatannya ternyata benar. Gadis ini baik hati dan agaknya tertarik kepadanya. Maka tadi dia sengaja menyebut namanya begitu saja dan agaknya panggilan yang intim itu menyenangkan hatinya, buktinya ia pun menyebut namanya begitu saja seolah mereka telah menjadi seorang sahabat baik. Berada di tengah-tengah sekumpulan orang aneh ini, menghibur juga kalau mempunyai seorang sahabat. Dia harus mencari tahu, perkumpulan macam apakah mereka itu. Lengci, engkau begini baik Budi, maka aku yakin bahwa perkumpulanmu tentu perkumpulan baik dan bukan termasuk golongan sesat. Sebetulnya, perkumpulan apakah yang dipimpin oleh ibumu itu perkumpulan kami namanya Tekuipang, perkumpulan Iblis Bumi, dan jangan salah sangka, biarpun kami memakai nama seram itu, sebetulnya kami adalah segolongan patriot yang menentang pemerintah penjajah mancu. Bahkan mata pencaharian kami untuk membiayai perkumpulan kami adalah dari hasil merampok harta para pembesar mancu, bagus rutin hon dengan gembira. Kalau begitu aku merasa aman, tidak terjatuh ke tangan perkumpulan sesat dan jahat, dia memandang wajah gadis itu dengan penuh perhatian, berusaha untuk memandang wajah aslinya di balik coreng-moreng itu. Matanya tajam bening, hidungnya mancung. Gadis ini tentu seorang yang cantik jelita, pikirnya. Pada saat itu mereka tiba di sebuah puncak bukit yang tertutup hutan yang penuh dengan pohon besar. Di tengah-tengah hutan itu terdapat puluhan pondok bambu mengelilingi sebuah pondok kayu yang besar. Dan tampak banyak sekali orang yang mukanya dicoreng-moreng kurang lebih seratus orang jumlahnya.